Kebakaran lahan mineral kembali terjadi di Kabupaten Mwara Jambi dengan kondisi lahan yang kering membuat api dengan cepat menjalan. Diketahui kebakaran ini menghanguskan lahan seluas 7 hektare. Seperti inilah proses pemadaman kebakaran lahan di Desa Budak, Kejamatan Kumpi Ulu, Kabupaten Mwara Jambi, Jumat sore kemarin yang padam dibantu menggunakan heli water bumbi. Proses pemadaman mendapatkan tantangan berat karena wilayah mineral yang terbakar merupakan lahan semak pelukar yang membuat tim Satgas Darat kesulitan untuk menuju titik api. Angin kencang serta fenomena El Nino yang menyebabkan kondisi lahan kering membuat api mudah menjalar hingga melahap lahan seluas 7 hektare. Dibantu satu unit heli water bumping, akhirnya api berhasil dipadamkan setelah tim berjepaku selama 2 jam di tengah kumpulan asap dampak dari kebakaran lahan. Benar-benar membantu untuk pemadaman kalau kapasitar areal yang seperti ini. Itu lantaran kita, kita nggak ada akses jalan untuk langsung menuju ke api. Makanya water bumping yang langsung menyerang kepala, sementara kita yang menyisir bagian darat ini, yang menyisir api-api kecil yang bakaran bisa menyimpulkan jadi besar. Tim Satgas Karhutlah belum dapat memastikan penyebab kebakaran yang terjadi, sedangkan pemilik lahan merupakan masyarakat. Dengan tren kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di tahun 2015 dan 2019, tentu menjadi pelajaran bagi kita semua masyarakat luas, agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, karena berdampak buruk terhadap kehidupan, baik dari sisi kesehatan bahkan ekonomi daerah. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.